Masih bersama saya Rizka Devi dalam Kompas Aceh. Saudara Kodami Skandar Muda menggelar Bakti Kesehatan dan Bakti Sosial dalam rangka memperingati HUT TNI ke-79 yang berlangsung di lapangan pelampah dan bandar Aceh. Kegiatan itu merupakan bagian dari Bakti TNI kepada masyarakat. Bakti Kesehatan yang dibuat Kodami Skandar Muda berupa donor darah dan pemeriksaan kesehatan serta pengobatan gratis kepada masyarakat umum. Sementara Bakti Sosial TNI yang dikelar di lapangan pelampah dan ini berupa pemberian sembako dan pembagian makanan gratis kepada masyarakat. Kepala Staff Kodami Skandar Muda, Brijan Ais Supriyadnah menyebut Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan yang dikelar Kodami Skandar Muda bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan karena selama ini TNI dekat dengan masyarakat. Hari ini hari kedua pelaksanaan kegiatan Bakti Kesehatan dalam rangka kegiatan ke-79 hari ulang tahun TNI. Yang kita laksanakan khususnya di Kodami Skandar Muda secara serentak seluruh Indonesia sebenarnya pelaksanaan ini tapi di Kodami Skandar Muda itu terbagi di beberapa wilayah seperti yang kita ketahui ini saat ini kita di Belang Padang ada beberapa kegiatan selain kegiatan donor darah, pemeriksaan gigi, pemeriksaan kesehatan ada juga dilaksanakan yang di Kodami Skandar Muda ini di rumah sakit yaitu operasi katarak dan kitanam masal. Termasuk juga ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan sama kegiatannya di KORM 11, KORM 12 termasuk juga di beberapa kodit yang dilaksanakan kegiatan hari ini. Bakti kesehatan dan bakti sosial yang dikelar Kodami Skandar Muda ini mendapat respon dari masyarakat, warga datang untuk melakukan donor darah serta pemeriksaan kesehatan.